Peringati hari jadinya, sebuah hotel memberikan penghormatan kepada pasukan kuning. Lomba kebersihan dan makan gratis pun digelar meriah untuk menghibur pahlawan kebersihan ini. Seru dan menyenangkan. Seperti inilah lomba kebersihan yang diadakan oleh sebuah hotel di Surabaya bagi para pasukan kuning dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Sejumlah peserta lomba diajak beradu cepat membersihkan sompah menggunakan alat kebersihan yang biasa digunakan untuk menyapu jalanan kota Surabaya. Selain menggelar lomba kebersihan, sebanyak 250 pasukan kuning ini juga diajak makan gratis di dangan hotel berbintang. Bukan adanya momen-momen kayak gini, kita berterima kasih banget. Pasukan kuning sudah dihormati, sudah diandai. Harapan kita kepada peserta kota ya untuk teman-teman yang belum terangkat jadi PNS mudah-mudahan cepat terangkat untuk kesejahteraan kita. Alhamdulillah sudah kita terpenuhi, sudah diterpenuhi. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pahlawan sekaligus ulang tahun hotel yang ke-50. Dengan tema ulang tahun Welcome Heroes, maka apresiasi yang patut diberikan untuk pahlawan masa kini adalah para pasukan kuning. Tujuannya adalah karena kita ingin mengapresiasi dari tim yang telah sangat membantu dari kota ini menjaga kebersihan seluruh kota dan itu mengapresiasi dari kita dan makanya tagline kita adalah Welcome Heroes. Selain lomba kebersihan dan makan gratis, pasukan kuning yang beruntung mendapatkan voucher bermalam gratis dari manajemen hotel. Wahyu Pratama, Surabaya.